peraturan Menteri Keuangan pembebasan bea masuk barang milik para pekerja migran Indonesia katanya TKI akan bebas dari pajak tetapi faktanya kemarin ini pulang dari luar negeri membawa HP eh nah kena pajak 4 juta lebih nah bagaimana ini Halo assalamualaikum kembali lagi teman-teman bareng saya di channel Novan Jika saat ini adalah bulan puasa yang sebentar lagi adalah lebaran yang mana pada waktu tersebut banyak sekali TKI TKW yang mau memudik ataupun cuti ke Indonesia untuk bisa berkumpul dengan keluarga yang tentunya juga banyak dari teman-teman itu membawa oleh-oleh ataupun barang-barang yang harganya cukup mahal ya salah satu contohnya yaitu masalah HP nah dari dulu sampai sekarang ini HP masih menjadi pro kontra ya teman-teman karena sampai sekarang masih banyak teman-teman yang belum mengetahui aturan seperti apa sih aturan untuk membawa HP masuk ke Indonesia untuk saat ini kalau pada yang sebelum-sebelumnya itu kan pemerintah melalui BSUK memberi pembebasan biaya 500 USD untuk HP ataupun emailnya yang didaftarkan di bandara kedatangan kemudian sebelumnya juga BP2MI melalui Bapak Beni sempat mengutarakan rencananya ingin mengaikkan pembebasan biaya menjadi 20 jutaan ya itu rencananya seperti yang diunggapkan pada video berikut ini saya bertemu dengan teman-teman di bea cukai saya minta izin kepada Ibu Sri Mulyani seorang pemimpin besar perempuan yang juga sangat memiliki empati sekarang sedang dirumuskan peraturan Menteri Keuangan pembebasan biaya masuk barang milik para pekerja migran Indonesia Nah bagaimana saat ini apakah aturan itu sudah berlaku atau belum Nah ternyata aturan tersebut memang belum berlaku ya untuk TKI yang penambahan pembebasan biaya buktinya apa nah beberapa hari yang lalu teman kita TKI itu pulang dari luar negeri ke Indonesia membawa HP merknya iPhone nah disana harus membayar pajak sebesar 4 juta lebih ya jadi hampir 5 jutaan Hai tentunya teman kita juga mau nggak mau harus bayar karena HP tersebut mau digunakan di Indonesia seterusnya ya karena jika tidak dibayarkan pajaknya otomatis IME tidak didaftarkan kemudian HPnya tersebut itu kemungkinan besar di bloker dan cuma bisa buat wifian aja dan kebetulan HP tersebut adalah HP iPhone 14 yang mana HP tersebut harganya masih mahal ya kemungkinan masih 15 juta lebih jadi pajaknya juga pasti mahal jadi kesimpulannya untuk aturan TKI ataupun pekerja migran akan dibibaskan penambahan biayanya itu menjadi 20 juta itu itu saat ini masih belum berlaku ya teman-teman karena itu sekarang masih dalam negosiasi antara BP2NI dan pihak-pihak terkait lainnya tetapi Bapak Benny sempat mengutarakan bahwa tahun 2023 ini akan deal untuk pembebasan biaya nah entah kapan pastinya nah kita tunggu info berikutnya lagi jadi bagi teman-teman yang mau pulang Indonesia membawa HP HP yang mahal HP yang bagus nah pastikan juga budget untuk membayar pajak karena aturan ini ya masih sama pembatasan biaya masih 500 USD jadi seperti itu ya teman-teman informasi saat ini semoga bisa memberi lewasan kepada teman-teman semua oke sampai disini dulu sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum assalamualaikum